hai oke Halo teman-teman YouTube jumpa lagi dengan channel saya di channel Mario tutorial official Nah buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru yang di update dari channel ini Oke di video kemarin itu ada video sebelumnya itu cara riset modem JTE dengan tipe ataupun dengan model F660 nah di video kali ini kita akan settingkan konfigurasi CTE F660 nya jadi akses point ya jadi modem CTE bekas dijadikan akses point ataupun memperluas jaringan nah disini saya akses menggunakan laptop ya Nah yang pertama kita harus hubungkan dulu router dengan laptop ya Nah disini routernya saya hubungkan dengan laptop menggunakan kabel ya kita masuk dulu ke bagian settingan laptop dulu kita maaf pilih di bagian settingan lalu di bagian ethernet kita klik Nah untuk sistem agar terhubung dengan si routernya ethernet2 ini kita klik lalu kita pilih di bagian IP4 ya IP versi 4 nah disini kalau sebelum di setting setting itu masih kosong semua seperti ini kalau kita pilih yang bawah ya untuk IP addressnya IP address nya kita setting kita masukkan secara manual teman-teman Nah kita masukkan 192.168.1 nah belakangnya terserah buat teman-teman mau dikasih berapa tapi kalau untuk yang depan kita masukkan 1 ya kita samakan dengan bawaan router disini saya contohkan 99 untuk subnetnya kita klik aja langsung keluar seperti ini 255 555 sekian lalu untuk gatewaynya gatewaynya itu 192.168.1.1 nah itu standarnya dari si JTE jadi kita enggak perlu ubah di langsung seperti ini aja tapi sebelumnya kayaknya belum connect ya Nah ini masih ada tanda silang jadi belum connect kita ulangi lagi kabelnya agak kendor ya kita ulangi kita tancapkan lagi seharusnya kalau sudah di setting untuk tanda silangnya nah seperti ini untuk memastikan kita klik lagi kita pilih properti lalu IP4 nah sudah ya dan seperti ini oke posisinya dari si router itu sudah bisa terkonek dengan laptopnya lalu setelah seperti ini kita masuk ke bagian browser ya di sini saya browsernya menggunakan Chrome Nah kita di bagian Chrome ini kita masukkan IPnya 192.168.1.1 ini IP standar jadi si JTE nah ini tampilannya seperti ini teman-teman ini tampilan JTE dengan model F660 nah di bagian username dan password itu di router JTE itu ada beberapa ya ada yang menggunakan admin admin ada yang menggunakan admin dan dengan password telkomdso123 nah itu buat teman-teman yang mempunyai router JTE silahkan di masukkan sesuai passwordnya nah tampilannya seperti ini nah kita mau jadikan access point kita klik yang pertama di bagian network ya di one connection kita pilih untuk tipenya di BBO kita ganti di HCP nah setelah itu setelah di HCP karena posisinya menghubungkan antara router menggunakan kabel ya lalu di HCP untuk VLAN modenya pilih transparent setelah itu submit lalu kita pilih ke VLAN nah kita di VLAN lalu klik basic itu untuk negaranya biar Indonesia tapi untuk channelnya kita pilih yang channel sekiranya kosong ya di sini channel 12 ataupun 13 itu jarang dipakai tapi kalau untuk bandwidthnya itu tetap 20mhz agar bisa dipakai untuk semua HP setelah itu disubmit setelah disubmit kita pindah ke multi SSID setting nah ini untuk setting nama WiFi dari si router di namanya mau dikasih apa itu silahkan untuk namanya setelah dikasih nama lalu disubmit nah setelah disubmit lalu pilih security kita untuk mengganti passwordnya untuk mengganti passwordnya ini karena contoh untuk passwordnya 12345678 biar mudah ya nah untuk algoritmanya itu pilih yang TKI P plus S nah setelah itu kita submit lalu kita ke LAN ya nah ini lan ini ini bagi paling penting ya paling pokok paling penting di bagian LAN ini kita pilih yang DHCP server nah di bagian sini untuk checklistnya itu kita buang kita buang saja ya untuk checklistnya ya karena disini untuk si router sebagai access point di kita buang karena akan dipantau ataupun dari router utama ataupun mikrotik ya setelah itu kita submit nah setelah subnet udah kita pindah ke DHCP mode nah di DHCP mode ini kita dari LAN 1 sampai LAN 4 itu kita ganti dari pengaturan lokal ke devalut ya di pot potline 1 potline 2 potline 3 dan ponlet 4 itu kita pindahkan ataupun kita ganti ke settingan devalut seperti ini LAN 3 LAN 4 kita pindah ke devalutnya oke ya jadi kita ganti ke settingan devalut semuanya juga SSID nya di SSID 1 itu juga dipindahkan ke devalut nah oke ya sudah dipindah ke devalut semuanya jadi untuk settingan ini sudah selesai ya jadi cukup mudah cukup mudah sekali untuk setting CTE ini menjadikan access point jadi sudah selesai nah buat teman-teman yang sudah setting seperti ini tinggal dilepas dari kabelnya dari laptop lalu dimatikan routernya disambungkan dari sumber internet ke laptop melalui LAN 1 nah lalu untuk internetnya bisa dicoba sudah bisa digunakan atau belum gitu ya oke cukup jelas ya cukup paham ya buat teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya jika ada pertanyaan ataupun request silahkan tulis di kolom komentar jika nanti bisa membuatkan videonya ataupun tutorialnya nanti akan saya buatkan jika belum mungkin bisa buat PR kita bareng-bareng ya oke terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa ya oke 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 Terima kasih.